Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ini dulu, Mbak. Berkomentar dari Pak Gozali. Dia ingin mohon penjelasan yang lebih detail. Apa kaitan antara Gayatri dengan Akuntansi? Saya kira itu mungkin. Gayatri sama Akuntansi? Terima kasih, Pak Gozali. Jadi, apa sih sebetulnya kaitannya metodologi Gayatri sama Akuntansi? Tadi sempat di awal saya membagi perspektif sejarah Akuntansi. Perspektif sejarah Akuntansi, ada yang namanya sejarah Akuntansi tradisional sama sejarah Akuntansi baru. Tapi lingkupnya bukan hanya di situ sebetulnya, tapi lingkupnya bicara tentang Akuntansi itu sendiri. Jadi, kalau bicara Akuntansi itu bukan lagi bicara mengenai hal-hal yang sifatnya teknis. Jadi, mencatat biaya, mencatat pengeluaran, terus ada yang namanya debit kredit. Itu sebetulnya Akuntansi lingkupnya bukan hanya di situ. Tetapi apa di situ? Ternyata kalau bicara tentang Akuntansi, kita di situ akan melihat tentang namanya, istilahnya ada namanya fungsi-fungsi yang kompleks. Jadi, Akuntansi itu mempunyai fungsi-fungsi yang kompleks. Di situ akan berkaitan dengan ide, hukum, instrumen, birokrasi, itu masih pada ranah yang sifatnya teknis. Tetapi ketika itu dibawa, pemahamannya pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu apa? Ada yang namanya tingkatan nilai. Merangkup bukan hanya ekonomi, tapi juga sifatnya adalah hukum. Ada budaya, tidak lepas dari budaya. Tidak lepas dari sosial, politik. Itu adalah juga salah saat melihat Akuntansi dari sisi yang lain. Seperti itu. Makanya kemarin di Bu Ayudia, ada yang namanya Politik Economic Accounting. Berarti Akuntansi itu sebenarnya tidak lepas juga dari yang namanya politik. Ada yang namanya politiknya di situ. Ketika ini saya bicara, apa sih bedanya dengan kenapa harus metodologi Gayatri? Tadi saya, ketika bicara Akuntansi, di situ ternyata ada yang namanya kuasa. Ada kuasa yang dijalankan. Jadi kenapa harus pakai akrual? Kan sekarang sudah begitu ya sektor pabrikan. Kenapa harus akrual? Ternyata di balik itu bukan hanya sekedar pakai akrual untuk memudahkan. Tidak. Tetapi di situ sebenarnya ada suatu kepentingan. Dan di situ juga ada yang namanya suatu kuasa dan pengetahuan yang dijalankan. Ketika kuasa dan pengetahuan itu dibawa ke masa Singosari untuk mengetahui keberadaan Akuntansi, ternyata bentuk kuasa dan pengetahuan itu tidak lepas dari yang namanya hal-hal yang sifatnya bukan lagi materialis, tapi juga spiritual. Seperti itu. Dan yang pas, ketika bicara Majapahit, saya tidak mungkin membawa yang namanya pemikiran Foucault. Tetapi saya harus membawa apa? Bagaimana sebetulnya realitas integral yang terjadi di Kerajaan Majapahit. Makanya saya menggambarkan Kerajaan Majapahit itu seperti ini. Ada nilai-nilai yang dibawa oleh Majapahit yang itu akhirnya membentuk suatu nilai kuasa. Membentuk suatu bentuk kuasa. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Kenapa harus Gayatri? Kenapa kok tidak Gajah Mada? Biasanya kalau Majapahit kan Gajah Mada. Nanti untuk lebih jelasnya, Bapak bisa baca buku saya, Pak. Itu sudah jadi buku. Itu ada alasan kenapa sih bukan Gajah Mada. Kenapa harus Gayatri? Seperti itu mungkin. Gitu ya, Pak Gazali. Gimana, Pak Gazali? Saya kira jelas? Itu ya. Oke, dapat diambil dan terima kasih. Baik. Ada yang rest hand nih, Mbak Frida. Tadi Pak R. Ariyasa, kalau nggak salah. Iya, benar. Silakan, Pak R. Ariyasa, langsung saja, Pak. Terima kasih, Pak Sudrajat dan Mbak Frida. Halo, Mbak Frida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Resi. Sehat. Alhamdulillah, sehat. Kamu ada, Mbak Frida, di sana? Alhamdulillah, sehat. Iya, Mbak. Ya, Buntan ini saya sudah baca buku Gayatri-nya Mbak Frida. Itu keren banget. Pake-pake buang banget, Mbak. Saya sampai bingung. Ini gimana caranya? Kalau bisa kayak gini ya. Saya sudah kebayangannya baca perasa sih dan sebagainya. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan itu, Mbak. Makasih ya, Mbak, yang sudah bikin buku yang sangat bagus dan betul-betul jadi inspirasi banget buat saya di teman-teman di kampus. Saya ingin saya tanyakan itu, Mbak, lebih ke arah bagaimana mengimplementasikan metode Gayatri ini untuk kita turunkan menjadi alat analisis data dari, misalnya kita punya case, ingin meneliti tentang berbagai macam disiplin di dalam akuntansi. Let's say mungkin kalau kami kan di Pek & Stan itu dari tentang mungkin pajak gitu ya. Kemudian juga bisa juga ke arah akuntansi UMKM. Kalau saya sendiri lebih ke arah di akuntansi sektor publik gitu, Mbak. Nah, itu gimana cara menerapkan analisis dari Gayatri ini ke dalam penelitian-penelitian semacam itu, Mbak? Apakah memang ada prosedur khusus atau seperti apa, Mbak? Mungkin bisa memberikan sedikit insight biar setelah keluar dari sekolah ini kita bisa, eh sekolah, sekolahnya nanti ya. Ikut ya. Jadi, pengen menerapkannya itu apakah pakai analisis tertentu atau gimana mungkin bisa sedikit dikasih bocoran. Gitu aja mungkin pertanyaan dari saya. Makasih. Jadi, kalau untuk mengimplementasi gitu ya, mengimplementasi gitu tadi, kayak di sektor pemerintahan. Kalau Gayatri gimana? Apakah bisa? Kembali lagi, semua metode Nusantara itu mempunyai keunikan dan punya konteks yang memang konteksnya itu kontekstual. Kenapa ketika bicara Majapahit, saya harus pakai Gayatri, kenapa nggak yang lain? Karena memang alam Majapahit adalah alam yang konteksnya adalah menggambarkan bagaimana spiritual gitu ya, rana spiritual, rana materialitas dan spiritual itu menyatukan gitu ya. Dan makanya itu tergambar dalam Gayatri. Nah, ketika itu misalkan, oh saya mau meneliti nih bidang pajak, bidang apa, kalau Gayatri bisa nggak ya? Ada baiknya gitu ya, ada baiknya. Mas Resi gitu ya, itu bisa menggunakan metode lain lagi gitu loh. Kalaupun mau ini yang dipakai, misalkan nilai-nilainya, itu juga bisa, sebetulnya nggak masalah. Tetapi akan lebih memungkinkan adalah jika disesuaikan dengan konteksnya. Kebetulan kalau di Majapahit, ini bicara memang ada juga pemerintahan, terutama tentang pajak. Jadi memang, tapi itu saya gunakan adalah di masa Majapahit kan gitu ya. Bagaimana sebenarnya pengenaan pajak itu gitu loh. Bagaimana pengenaan upeti tersebut, yang semuanya ternyata bukan hanya sekedar untuk menarik uang rakyat gitu ya, tapi ternyata ada suatu hal yang namanya itu persembahan sebenarnya untuk raja. Persembahan untuk raja itu sebenarnya persembahan juga untuk Tuhan kan gitu ya. Dan itu kan berarti ada nilai spiritual. Jadi kalau misalkan, kalau Gayatri bisa nggak ya saya pakai untuk penelitian saya? Bisa, tapi mungkin begini, ada nilai tadi di empat kaedah tadi. Kalau memenuhi empat kaedah tadi, mulai dari jati diri, mulai dari integral tadi, empat kaedah itu dipakai, yang mana di situ tidak lepas dari nilai materialitas dan spiritual, itu biasanya bisa dipakai. Jadi nilai itu yang bisa dipakai, mungkin itu. Jadi metode Gayatri, tapi dilihat nilainya apanya yang dipakainya. Lebih ke sana kalau untuk metodologi. Makanya kemarin itu kan Pak Nd ya, Pak Nd itu kan ketika bicara pajak ya di situ ya, itu kan dengan cara pakai yang adanya namanya nilai Pancasila. Begitu juga ketika Bu Ayudia. Bu Ayudia ketika bicara tentang yang namanya politik ekonomi akonting gitu ya, itu yang dipakai justru bukan politik ekonomi akonting dari pemikiran lain, tapi justru di sini memasukkan nilai yang diusung oleh yang namanya Cokro ya, Mbak Cokro Aminoto. Seperti itu mungkin, Mas. Mbak Cokro Aminoto juga sudah neliti yang berkaitan dengan budaya Indonesia nggak sih ya? Udah Mbak, saya lagi ongoing tentang Diponegoro, jadi kita menganalisis teks dari babat Diponegoro sama babat Kedung Kebo, terus belajar juga ke perpusatkan nasional, terus juga sempat wajaranya juga dan Peter Carey dengan salah satu keturunan Diponegoronya juga, cuman ya memang masih panjang sih kelihatannya. Ya, itulah salah satu cara. Nggak gitu juga. Memang kalau untuk museum, ini pengalaman ya, untuk museum memang yang keterlengkapan data dan sumber daya manusianya berkaitan dengan epigrafernya, kuratornya, itu memang adanya di Museum Nasional Indonesia. Jadi saya dulu sempat lama di sana, sempat lama ngambil data di sana, berbincang-bincang sama epigrafer, sama kurator, sama ahli sejarahnya juga, dan saya mendapatkan sekali gambaran di sana mengenai khususnya Majapahit. Ya itu tadi disayangkan sekali, ternyata ketika merujuk pada data-data Majapahit, justru banyak sekali tulisan-tulisan itu berasal dari penulis Barat. Jarang sekali penulis Indonesia. Itu yang sangat disayangkan, karena rasanya orang Barat yang pasti berbeda dengan rasa kita. Jadi akan ada hal-hal yang tanggapan pendapatnya, itu yang justru malah menjatuhkan nilai dari budaya kita. Itu yang disayangkan sebetulnya. Dan ini merupakan salah satu cara, istilah merupakan kegelisahan, kegelisahan intelektual. Kegelisahan intelektual. Terus kalau Indonesia, masa bukan orang Indonesia sih yang nulis? Terus siapa? Dan ini dimulai, istilahnya untuk dimulainya seperti ini. Itu mungkin Mas Resi yang bisa saya sampaikan. Makasih. Sama-sama. Jadi memang Majapahit, mau nggak mau ya ke Mojokerto kan, ke Candi. Ternyata Candi, Plasasi itu bukan hanya sekedar onggokan batu, tumpukan batu. Bagi orang-orang tertentu, mungkin ada hal-hal yang sifatnya, tadi, keterkaitan dengan hal-hal yang tidak nampak. Jadi saya memang lebih terkendala ketika harus ke Candi. Nggak tahu. Jadi ketika harus ke Candi, padahal kan hanya batu. Itu sering sekali hal-hal yang sifatnya, ini tidak bisa dirasional. Tapi di situ saya merasa bahwa ada hal saya yang tidak bisa masuk, ada suatu hal yang mana melingkupi rasa, batin, yang akhirnya membawa saya untuk, ya sering, akhirnya ada hal dilihatkan apa. Tapi ini kan tidak mungkin dicerirakan, dan ada masa di mana saya tidak bisa menulis. Jadi semua data sudah ada, tapi saya tidak bisa menulis. Dan ternyata ini baru bisa menulis ketika waktu itu Pak Aji bilang, ya sudah datang saja ke tempatnya sana, datangi. Bagi saya kan ngapain sih, cuma sekedar datang ke Candi ini, Candi ini untuk apa. Ternyata memang ketika mendatangi tempat-tempat tersebut, itu memiliki suatu ini sendiri ya, intuisi tersendiri. Akhirnya yang membuat saya, oh ya saya harus menulis ini. Oh saya bertemu, ternyata ada hal-hal yang membuat akhirnya bisa lancar untuk menulis. Seperti itu. Seperti itu. Kadang-kadang malah kalau Bu Ari itu pengalaman saya dengan Bu Ari, malah sering ada hal-hal yang, kok ada yang ikut ya? Ada yang ikut ini Bu? Nah itu biasanya Bu Ari yang bagian membantu saya untuk membersihkan. Aduh jangan ikut gitu kan. Ya itu memang kalau di logika, nggak masuk akal, tapi ya ternyata itu yang pengalaman yang terjadi gitu kan. Ternyata ya itu tadi masa lalu itu, batu, prasasti, Candi, itu bukan hanya sekedar hal-hal yang sifatnya fisik gitu ya, fisik batu gitu kan. Ternyata bangunan, bukan seperti itu. Oke itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi curhat. Bawang Mbak jadi seru. Jadi curhat itu mungkin. Oke. Sudah mungkin. Mas Resi aman ya? Aman. Aman Pak. Makasih Pak. Oke siap. Bapak-Ibu yang lain mungkin saya persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Bu. Assalamualaikum Bu Frida. Waalaikumsalam Mbak Frida. Saya sangat tertarik sekali ini ceritanya Mbak Frida kok merinting-merinting tadi. Mbak Frida tadi kan cerita tentang bahwa pengetahuan itu terdiri dari materi dan disitu terkait juga dengan spiritualitas Mbak Frida. Nah ini yang sebetulnya yang menjadi pemikiran saya yang cukup lama dan mungkin terkait juga dengan siapa Mas Riki tadi ya. Jadi bagaimana ini sebetulnya kita untuk, Mas Resi ya, mengimplementasikan tentang pengetahuan secara materi. Jelas kalau materi kan semua bisa menerima untuk hal-hal yang spiritual ini Mbak Frida. Bagaimana cara kita untuk yang menyampaikan, kita mengemasnya itu sebetulnya bagaimana dasar pemikiran yang kita pakai seperti itu. Mungkin bisa dikasih contoh satu hal yang sangat simpel aja yang sederhana mungkin. Sehingga memberi inspirasi kalau bagi saya. Karena saya memang pengen nulis itu, tapi gimana ya caranya saya? Iya, langsung kasih contoh Mbak Frida tuh. Iya, langsung kasih contoh. Jadi memang kalau fisik itu kan pasti terlihat ya. Pasti terlihat, tapi ketika bicara batin, rasa, spiritual gitu ya. Itu kan biasanya rasa tidak pernah bohong. Rasa tidak pernah bohong. Apalagi bicara tentang spiritual. Jadi kalau gimana ya ini menggambarkannya gitu ya. Apalagi merealisasikannya gitu kan ya. Tapi ketika bicara memang kalau ketika bicara batin, rasa gitu ya. Mau nggak mau memang ini harus ada keterhubungan dengan Tuhan. Ada keterhubungan dengan Tuhan. Jadi gini, kalau kita memang kan Tuhan tidak nampak. Nggak ada wujudnya dan sebagainya. Tapi ini adalah salah satu bukti keterikatan. Dengan rasa ada namanya batin Tuhan. Ada nasa-rasa dengan Tuhan kan gitu. Dan ini ternyata kalau dilihat dalam kuasa, nanti bisa dibaca di buku saya deh mbak. Jadi ketika kuasa ini bukan hanya menyentuh rana materialitas gitu ya. Tapi juga menyentuh rana spiritual gitu ya. Itu bisa terlihat dalam setiap laku yang terjadi. Contoh ketika pertanian. Saya disini jadi membagi memang mulai dari perluasan wilayah gitu ya. Ternyata perusahaan wilayah bukan hanya sekedar ingin menguasai. Ternyata bukan itu. Ada juga pertanian tadi mbak. Pertanian itu juga begitu. Jadi bukan hanya sekedar menanam. Tapi ternyata disitu ada suatu kegiatan. Ada suatu upacara gitu ya. Yang mana disitu tadi kita ada keterkaitan sebenarnya dengan lingkungan. Makanya itu apa? Kita harus minta izin dulu. Kita harus menjaga lingkungan kan gitu ya. Dan itu dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya spiritual. Kegiatan spiritual. Nah kegiatan spiritual itu akhirnya kalau di akutansi, teralisasi. Kalau kita lihat di prasasti. Karena kita mainnya prasasti ya. Itu tadi. Ternyata di prasasti itu setiap kegiatan itu memang dibuat laporannya. Di batu itu dituliskan. Jadi ketika penetapan sima itu ada batu besar. Tadi kalau di slide saya itu ya. Itu ternyata dibaliknya itu adalah bercerita tentang aktivitas upacara penetapan sima. Dan itu kalau dilihat ternyata itu merupakan laporan aktivitas. Dan kalau kita melihat laporan aktivitas ternyata itu dimulainya. Itulah adalah dengan menyebutkan nama Tuhan. Jadi mereka itu menyebutkan nama Tuhan. Jadi kalau saya lihat dari satu prasasti sima ya mbak. Oh selamatlah sembah pujiku ke bawah telapak kaki pelindung jagad. Itu kan berarti salah satu contoh. Bahwa spiritual itu yang tadi sifatnya adalah keterikatannya langsung kepada Tuhan. Ketika direalisasikan dalam hal-hal yang sifatnya teknis dan rasional. Itu bisa terlihat. Tadi ketika untuk upacara penetapan sima. Itu kalau di terakhir juga dalam aktivitas itu. Jadi di prasasti itu ternyata kalau saya lihat di bawah itu ya. Hasil pembacaan tadi. Ini juga ada suatu penutup di laporan itu. Laporan itu yang penutupnya itu adalah bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang telah dilaporkan. Itu kepada Tuhan. Jadi disitu nanti ada disebutkan kalau sampai bohong, sampai melanggar. Saya akan menerima hal-hal kejadian yang memang sangat buruk. Itu mungkin salah satu contohnya nilai-nilai itu. Cuma kalau untuk analisis itu tadi kembali. Memang harus ada olah rasa, olah batin. Tadi kalau dilihat di teks negara kertagama yang saya cuplik itu kan sebetulnya itu ada satu cara. Disitu disebutkan kan tadi ya. Menggambarkan laku topo. Laku topo. Berarti apa? Melakukan topo. Bertapa. Kalau kita muslim ya itu tadi. Berzikir. Untuk apa sih untuk mendapatkan gagasan atau ilham. Gagasan atau ilham. Dan itu ternyata gagasan atau ilham itu ya itu tadi. Tidak hanya didapatkan dengan hal-hal yang sifatnya terlihat atau rasional saja. Tapi juga itu tadi harus ada keterikatan dengan Sang Maha Pencipta. Itu mungkin Mbak? Iya. Terima kasih sekali Mbak. Kalau bicara batin dan spiritual itu biasanya pengalaman spiritual. Kalau orang kan berbeda-beda ya. Cuma dari negara kertagama ketika menggambarkan Raja Patni atau Gayatri gitu ya. Itu disebutkan. Menggambarkan laku topo Gayatri. Arti Gayatri diberkahi oleh Sang Pendeta. Berarti kan di sini ada yang pembuka agama kan ya. Paham akan tantra. Berarti paham akan bagaimana sih sebetulnya laku gitu ya. Menjalankan laku. Menghimpun ilmu agama kan gitu. Itu hal-hal yang dilakukan. Ternyata ketika melakukan itu semua, ini bukan hanya sekedar akhirnya berdiam diri, menarik diri kan. Melepas dari kedunia. Enggak. Ternyata ya tadi politik itu bertalian dengan spiritual dan spiritual itu juga ternyata menjadi dasar untuk berpolitik. Seperti ini. Terima kasih Mbak Brita. Sama-sama Bu Vita. Sama-sama Bu Vita. Nanti ikut kelas itu Bu Vita. Kelas sekolah metodologi penelitian Nusantara. Oh ya. Insya Allah ikut. Insya Allah ikut. Mak Tursun. Mak Tursun, Pak Tresa. Iya Bu. Sama-sama Bu. Bapak-Ibu yang lain saya persilahkan lagi. Mungkin ini Mas Ajat, ini kan karena terakhir. Jadi akan ada namanya closing statement dari Pak Aji. Mungkin bisa ditutup saya rasa. Langsung ke Pak Aji berarti ya. Sudah cukup Pak. Halo. Baik. Jika memang rasa cukup. Nanti Bapak-Ibu bisa lanjut sama program berikutnya ya. Sekolah Metodologi Nusantara itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.